Intro Ikut berduka atas kepergian Eril Putra Ritwan Kamil Syarini istri Reino Barat tulis pesan ini Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Penyanyi Syarini istri pengusaha Reino Barat sampaikan rasa dukanya Atas kepergian Emeril Khan Mumtaz atau Eril Putra dari Ritwan Kamil yang hilang di sungai Are Banyak selebritis yang ikut berduka atas meninggal dunianya Eril termasuk Syarini Atau artis yang akrab di Sapa Inces itu Dilansir bancar masinpost.co.id dari Instagram at Princess Syarini Semenjak hari kemarin Syarini mulai menyampaikan ucapan duka itu Hal itu disampaikan Syarini melalui unggahan Instagram stories yang dia buat Satu di antaranya Syarini meripost video duka dari Instagram pribadi Ritwan Kamil Dalam stories itu Inces menambahkan pesan yang dia paparkan melalui tulisan Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk Kang Ritwan Kamil dan Tejinta Terang Syarini melalui caption Syarini juga turut mendoakan Eril dengan mengirimkan surat Al-Fateha Teriring doa Al-Fateha untuk Ananda Eril sambungnya Inces kembali mengaturkan ucapan duka tersebut kepada Ritwan Kamil dan istri Syarini memposting unggahan Instagram istri Ritwan Kamil Yang memberitahukan mengenai acara doa bersama untuk putranya Yang diselenggarakan oleh salah satu lembaga Dalam postingan tersebut Syarini kembali menuliskan ucapan duka Turut berduka yang sedalam-dalamnya Tejinta Dan juga Kang Ritwan Kamil tulisnya Sepekan berada di Benswis dalam suasana duka pencarian anak tercinta Emril Kan Muntaz atau Eril Kini Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil balik ke Indonesia Gubernur Jabar Ritwan Kamil bersama Atalia Prararitya dan Pei Putri mereka Kamilia Azhara tiba di Gedung Pakuan Kota Bandung Begitu tiba di Bandung Ritwan Kamil mengajak istri Atalia Prararitya dan putri mereka Kamilia Azhara ke masjid dalam kawasan Gedung Pakuan Setelah sampai ke Gedung Pakuan mereka langsung menuju bagian dalam kompleks Gedung Pakuan Yang merupakan rumah dinas Gubernur Jawa Barat Mereka disambut oleh pihak keluarga yang telah menunggu mereka Kemudian masuk ke arah masjid kompleks gedung tersebut Ritwan Kamil dan keluarga tidak sempat menyapa awak media Karena jauhnya lokasi mereka turun dari kendaraan ke batas pengambilan gambar awak media Namun demikian kakak Ritwan Kamil Erwin Muniruzaman Menyempatkan diri menyampaikan penuturannya Terima kasih atas kehadiran dan kesediaan menunggu Alhamdulillah Kang Emil dan Telia sudah berada di tanah air Tadi mendarat sekitar 15.30 dan langsung ke sini Dan Alhamdulillah sudah tiba di Pakuan kata Erwin Ia mengatakan Ritwan Kamil sedang berkumpul bersama keluarga Inti Pihaknya pun memohon maaf kepada masyarakat untuk sementara Diberikan ruang waktu dan ruang privasi bagi Ritwan Kamil Dan Atalia untuk penguatan bersama keluarga Inti Pada waktunya insya Allah Kang Emil akan beraktivitas kembali Tetapi untuk sementara ini kami mohon ruang waktu dan privasi katanya Akhirnya Syahrini dan Reino tinggalkan Reino Barak Barang istri Reino Barak jadi serutan netizen Setelah sekian lama tinggal di Singapura bersama sang suami Reino Barak, Syahrini akhirnya meninggalkan negara kota tersebut Momen Syahrini menggunakan pesawat pribadi saat terbang dibagi ke publik Namun yang menjadi perhatian adalah barang bawaan Syahrini Yang sengaja disimpan di tempat duduk jet pribadi tersebut Diketahui penyanyi Syahrini yang cukup lama berada di Singapura bersama Reino Barak Namun kini artis 41 tahun yang agar bisa Pak Inces tersebut pergi meninggalkan Singapura Bahkan Syahrini juga sempat berhari raya di Singapura bersama suami tercintanya Pengusaha Reino Barak Dari Instagram pribadi Syahrini, kakai Syahrini itu paye mer naik pesawat Syahrini menyatakan dirinya meninggalkan Singapura setelah sekian lama ia tinggal di sana Baifor Nausin Siapo terang Syahrini dalam caption Inces merekam aktivitasnya di dalam pesawat saat take off Termasuk mendokumentasikan kursinya yang penuh oleh barang Inces seperti tas dan topi Tak lupa Inces juga berdoa saat pesawat sudah mulai memacu di landasan Bismillahirrohmanirrohim ujar Syahrini Diketahui Syahrini kini meninggalkan dunia hiburan setelah menikah dengan pengusaha Reino Barak Padahal Inces dikenal sebagai salah satu penyanyi dengan bayaran fantastis di setiap penampilannya Walau tak lagi aktif tampil di layar panggung, kini Syahrini sudah menyendang status Nyonya Reino Barak yang notabene adalah seorang konglomerat muda Kini usai tak lagi aktif bekerja, Inces lebih banyak menghabiskan waktunya Dengan bepergian keluar negeri dan liburan dengan suaminya tersebut Selain menjadi wujud pengabdian serta setianya pada Reino Barak Lewat unggahan story di akun Instagram pribadinya Inces memungkap keutamaan mentaati suami Baca juga Hal ini dipaparkan Inces dengan membagikan isi dari sebuah hadis Taati suamimu surga bagimu Ketaatan istri pada suami termasuk sebab yang menjadikan seorang perempuan masuk surga Rasulullah SAW bersabda jika seorang wanita selalu menjaga sholat lima waktu Juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan Serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina Dan benar-benar taat pada suaminya Maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini Masuklah dalam surga dari pintu mana saja yang engkau suka Tak heran hadis inilah yang tampaknya menjadi landasan Inces Lebih memilih Reino Barak ketimbang karirnya Meski terus masih bersinar hingga sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!